Alhamdulillah guys, gue kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini alhamdulillah Buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng pada antur, tanggal 18 November 2024 insya Allah ada plumbum bersama akhiratur Ini bertanda tulang sekarang ini namanya, umroh-usul plumbum guys, jadi murah, harganya mulai Rp 26.000.000 Jadi kalian langsung pulih, supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa dan yang lupa mimpi, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik di hari ini dibanding kemarin Banyak umur, perjuangan, merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan hafiat Tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit, menghapus dosa, penambah pahala sakit Yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat Yang manfaat, amin, di arah berlalami Oke guys Konten kita kali ini guys Ada ukurannya dengan foto yang gue mau tampilin disini Ada Abah Abib Lutfi dengan beberapa tokoh disini ya Ada Pangeran Kuda Putih juga Disini ada Kang Umar Daniel juga Dan ada dengan orang yang wajahnya Gue bilang kemarin itu dia kualat Dengan Abib Lutfi juga Dan juga ada CWE gitu Cepat Kalau nama akunya ini yang pemalang dengan Abah Abib Lutfi Mudah-mudahan Abib Lutfi yang merupanya sehat Nah ini perlu gue perjelas dulu Ya Perlu gue Gue gak ada masalah dengan Abah Abib Lutfi Dan gue orang yang membela Termasuk yang membela Dan Berbicara masalah yang kemarin gue lah Gue kan udah jelas disitu ya Gue mengatakan kalau masalahnya apa Gue gak tahu ya Tapi yang pasti Gue melihat disini Orang-orang ini orang yang dekat sama Abah Abib Lutfi Cuman ada satu orang yang Itu wajahnya gue kasih Lingkaran rejected Gue Gue Gak Gak pas sama dianya Gitu sama pribadinya dia Ya Kenapa? Karena dia pernah Mengatakan Dengan kalimat yang Tidak enak didengar gitu Makanya di konten itu gue bilang kan Kuala gitu nyata出来 Nah kalau dia bisa beropini tentang Wan Sheehan Dengan macem-macem Kenapa gue gak bisa Gitu Dan disini Gue sebetulnya banyak sih ya Sebetulnya banyak Ya Gue juga punya foto Wan Sheehan sama Abah Abib Lutfi Matain Wan Suyakan yang Dengan kalimat yang gimana, gak pernah Dan Wan Suyakan bukan orang yang Mengganggu, gitu Bukan mengganggu, Wan Suyakan Siapa yang pernah diganggu, Wan Suyakan Dan berbicara soal perjuangannya Gue kenal nih sama Kang Umar Daniel Ya, kalau sama Inyong juga Kenal, gue tahu Dan Alhamdulillah Kalau dalam beropini di media sosial Gue banyak Banyak sejalannya dengan Kang Umar Daniel Dengan Inyong, ya Dengan Alhamdulillah, apalagi Untuk masalah nasab ini Polemik nasab ini Ya, gue Banyak sejalan dengan Dengan Kang Umar Daniel, Inyong Dan kalau pangeran gula ke putih Gue belum kenal, tapi disitu ada Yang gue kasih rejected, gitu Ini Ini orang Gue bingung juga, gitu sebenarnya Andai kata dia Dia bermasalah sama pribadi gue Gak ada usul urusan, gak penting Tapi dia ninggal Wan Suyakan Nah, sekarang gue mau Menunjukin bukti sama kalian Ternyata Dia foto sama Habib Lutfi Tapi Dia ngatain Wan Suyakan Sementara Habib Lutfi-nya begini sama Wan Suyakan Ini yang jadi tanda tanya Mestinya orang waras ya Tanda tanya Kok bisa ya Gayanya dia Wah, megang tangan Habib Lutfi Masya Allah Hormat sama Habib Lutfi Masya Allah Loh, Habib Lutfi-nya Habib Lutfi-nya Mudah-mudahan Habib Lutfi dan Wan Suyakan Umur panjang sehat Afiat Itu sangat menghormati Wan Suyakan Ada lagi video Satu lagi nih Ini gue kasih Lagu mudah-mudahan gak akan aku pira Tapi bentar aja ya lagunya Nah itu Lihat bagaimana Gue hilangin lagunya Lihat bagaimana Habib Lutfi Masya Allah Itu Wan Jelas itu ya Jelas nih Gue ulangin lagi Gue ulangin lagi Bagaimana Habib Lutfi Wan Suyakan Ngasih kertas sama Habib Lutfi Ya Ngasih kertas Lihat bagaimana Habib Lutfi sangat menghormati Wan Suyakan Luar biasa Loh, kok ini makhluk Berani-berani Enggak-ngakain Wan Suyakan Enggak kata-kata yang tidak pantas Bagi Wan Suyakan Terus waktu gue Bilang kualat itu nyata Dia kemana-mana dah Ada yang laporan sama gue Di live tiktoknya dia Nah ini orang yang seperti ini Jadi Wah ini Kok bisa begini ya Ngaku deket sama Habib Lutfi Tapi kok bisa ngatain Wan Suyakan begitu Itu pertanyaan besar Ya Wah gue Jadi tanda tanya besar itu Ngaku deket sama Habib Lutfi Ngaku cinta sama Habib Lutfi Kok bisa ngatain Wan Suyakan Dan gak ada permindahan Maaf Sementara Habib Lutfi nya Sangat menghormati Wan Suyakan Nah terus Kalau gue bilang kualat Lu gak terima gitu Terus Habib Lutfi gimana nih Apakah Habib Lutfi salah menilai orang Menurut lu Jangan-jangan yang menilai Habib Lutfi salah Kan dari kelompok sana Yang nuduh macem-macem masalah pemalsuan makam lah Gue termasuk yang ada di Barik Sarabib Lutfi dalam tuduhan-tuduhan itu Iya kan Sekarang dia foto sama Habib Lutfi Dekat sama Habib Lutfi Tapi ngatain Wan Suyakan Dengan kata-kata yang tidak pantas Kurang berarti apa lagi Ini jadi kecurigaan gue malah Kecurigaan gue Terbesar Kok bisa dia ada di Barisan Habib Lutfi Kalau memang dia di Barisan Habib Lutfi Bener-bener di Barisan Habib Lutfi Gak akan ngatain Wan Suyakan Logika standar Tapi masalahnya apa Kalian kalau mau cari Habib Lutfi sama Wan Suyakan Humbungannya Banyak kok beredang Banyak Dan Wan Suyakan juga di Banyak ulama-ulama yang deket sama Wan Suyakan Mudah-mudahan Habib Lutfi dan Wan Suyakan Umur banyak ya Nah ini orang kok tiba-tiba Ngatain-ngatain Wan Suyakan Terus ngaku deket sama Habib Lutfi Tanda-tanda tanya besar Kok bisa deket Habib Lutfi Tapi ngatain Wan Suyakan Karena bukti Habib Lutfi cium tangan Nah nih Wan Suyakan ngasih kertas Ini tanda penghormatan Dari Habib Lutfi kepada Wan Suyakan Nggak main-main Kalian tahu sendiri bagaimana Habib Lutfi Kalau lagi di luar begitu Banyak pengawalnya Tapi tuh lihat Habib Lutfi sangat menghormati Wan Suyakan Nah ini makhluk Bangga foto sama Wan Suyakan Eh Bangga foto sama Habib Lutfi Tapi Ngatain-ngatain Wan Suyakan Dengan kata-kata yang tidak pantas Kalau gue mengulang aja males Kata-katanya dia buat Wan Suyakan Terus gue bilang Kualat kalian Lu nggak terima gitu Kualat Lalu gue aja Kalau lu nggak minta maaf Mana buka Berarti Ya Allah Ini ini Sangat-sangat bertolak belakang gitu Disini Dia Wah Masya Allah Sama Habib Lutfi Iya Foto sama Habib Lutfi Kadang-kadang dipostingan Nabi lain Habib Lutfi Tapi ternyata Ngatain Wan Suyakan Padahal Habib Lutfi Begini sama Wan Suyakan Susah emang Susah Nah coba Coba ngomongin Wan Suyakan Depan-dukannya Habib Lutfi Begitu Terus lu rekam Lu share deh Bagaimana pendapat Habib Lutfi Tentang Wan Suyakan Ngaku deket Habib Lutfi Kok bisa Ngata-ngata Ini Wan Suyakan Ini pertanyaan besar Dah gitu aja guys Walat itu nyata Ya Lu ngatain Wan Suyakan Gue belain Wan Suyakan Dan Yang Lu ngaku Kalau Kalau lu deket Sama Habib Lutfi Tapi ternyata lu Kok bisa ngatain Wan Suyakan Pandatannya besar Gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa Pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabilahi Taufiq walidayah Waratwa walinaya Walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga kita selamat Jadi orang yang abu-abu Mau hitam-hitam Mau putih-putih Jangan abu-abu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kau Terima kasih.